Ya terkenal Ada di misinya ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Boziga Channel Dan kembali lagi bersama gue Aprilono Disini gue akan melanjutkan game Toy Story 3 Yaitu di chapter 4 Dan buat temen-temen semua yang belum subscribe Langsung aja subscribe ya temen-temen Dan disini gue gak mentingin item Kalau misalnya temen-temen yang Bang itemnya bang dapetin bang Biar jepet achievement Oke nanti aja ya Gue disini pengen amatin Alur ceritanya doang Jadi ya sore banget kalau misalnya gue gak ngumpulin-ngumpulin item Dan kita akan langsung aja langsung ke gamenya Yaitu ini chapter 4 Oke Let's go to the game Lodingnya biasanya lama ya Kalau di PS ini di PSP Lumayan cepet lah Kalau segini Kalau di PS asli lama banget Atau memang Kurang ya prosesornya Atau gimana lah gue gak ngerti ya Pokoknya kita akan langsung saja Main ke gamenya ya Gue bisa Dari sini Dari sini Yang Arun ke sini Jatuh 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 Abang emuk Enggak sih Belum ? FS jadi kita harus menyalakan TV agar si ibunya itu sadar dan pintunya kebuka gitu oke ini anggota yang penyudur main cepet aja di sini oke gua tertarik sama buka ini Cuma udah itu doang kita lihat sini oke selanjutnya kita situ loncat saja loncat analognya Kenapa gue dim aja loh 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 omongrennya mati lagi yang loncat-loncat bagus ini lampu dalam kamar besi-sini jatuh langsung X udah ada checkpoint dibawah jadi kalau bisa jatuh nggak nggak bakal apa ya bakal khawatir gua lanjut lagi ada yang gelinding-piring di belakang teman-teman kita lanjut ini ada bintangnya nggak ada ada checkpoint lagi kita naik ke sini kita naik lampu ini lampunya banyak banget teman-teman oh langsung nyala TV-nya kan lalu si ibunya keluar untuk matiin bener juga ini kenapa mati TV-nya ya karena gue nyalain iya tadi gua benar udah di belakang kursi gua dipindahin lagi dong ke posisi posisi awal cocak ini Ayo 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 Jalan lagi uh hampir-hampir gas teman-teman ayo 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 iya berhasil dong masuk sini Oke di dapur kita kemana oke keluar ya oke siap Ayo 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 kita ngancurin deh dari buku ada bintang ada bintang ada bintang ada bintang apa gua ngancurin aja ya bedo amat gua ngancurin aja deh ada uang sih kita lancat disini loncat deket-deket aja loncat oke nyampe ini sorong oh oke loncat lagi disini ada checkpoint langsung saja kita lanjut ke kipas kipasnya muter lalu kita belum lagi kebelakang lalu kita semua rasanya itu kita loncat lagi ke kiri loncat lagi ayo kont hospital lagi dong nya bagus sekali kita loncat lagi dong bisa lagi weekend gak bisa ya pontengnya lonceng bekas itu mungkin yang Natal anda ketahulah ke Loncat lagi Oke dan loncat Hih disini ada figura wwewewewewewewehe jatuh lagi dong Astagah lumayan deket sih saudara sini semua aja coba dari mana gitu di bawah males banget buat lancat lagi Oke loncat 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 kasih di bawah itu ada udah tes ini tapi gua lewat dulu ya temen kita langsung saja lanjut ke sini Oke di luar di luar ini di dalam itu ya besok item itu baling-baling baling-baling suriken ya biasanya anak kecil pada bikin gini gue pernah dulu bikin asli dari kertas kalau gak salah ya dari kertas dibikin bikin gitu terus dilempar-lemparin biar kayak suriken kayak naruto kan bukan lagi-lagi apa sih lagi-lagi tenar-tenarnya atau lagi naik daunnya si film naruto itu jadinya pada bikin hal-hal aneh-aneh misalnya kayak suriken tadi ya kita turun ke sini Oh oke weh ada penjebakan tikus dong gak mempanlah kalau misalnya kesini coba aja kalau misalnya ada ada HPnya ini pasti agak ribet ya kalau misalnya kena banyak kecebakan kayak gitu Oke ini di luar ruangan outdoor ada burung merpati di sana rupanya nah sana-sana push ini kenapa harus jalan sini ini lambat kan bisa kan jalan situ bro oke Aduh itu itu bola basketnya kena petunuh coi hehehe masih ngikutin dong kita langsung naik ke batu-batu masuk ke basement ya di atas bukan basement tuh namanya apaan ya loteng ya kalau bahasa Indonesia loteng kebiasaan apa gitu pokoknya nah langsung masuk aja Oh ini di garasi kita mau nyusul nyusul sih pas lajar kita akan lanjut nah udah selesai teman-teman gampang banget ternyata akhirnya gue susah oke jadi akan disimpen di sini sini ada beruang ya namanya si lotso dan di dalam ceritanya itu si lotso ini curang jadi si mainan Woody dan kawan-kawannya itu disimpen di anak-anak nangkal yang suka merusak mainan sementara mereka itu disimpannya di tempat anak-anak yang sayang dengan mainan jadi itu curang banget oke jadi untuk video kali ini cukup sekian dan jangan lupa like, comment, subscribe dan share juga jika memang suka video-video seperti ini sampai jumpa di next video wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati